Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ah Lanjal, kembali lagi bersama saya Usama Ustadz Nggak Jelas di channel Harbata yang hanya nongol di bulan Ramadan Alhamdulillah kita sudah jalan setengah bulan Ramadan Semoga ibadah kita dan puasa kita bisa diterima oleh Allah SWT Kalian masih full kan puasanya? Insya Allah kalian full puasanya Seperti biasa saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian seputar puasa Apa hukumnya orang yang kumur-kumur 3 kali tapi keluarnya cuma 2 kali? Hukumnya adalah batal puasanya Karena menurut matematika jika masuk 3, keluar 2 artinya ada 1 yang hilang Hilangnya kemana? Masuk ke dalam perut Kalau masuk ke dalam perut artinya membatalkan puasa Kalau membatalkan puasa artinya Pahala kita hilang sayangkan? Makanya kalau kumur-kumur masuk 3 kali Keluarnya juga 3 kali Jangan 4 kali itu namanya ngeludah Kalau mandi apakah batal jika gayungnya dimakan? Mandi dengan membatalkan gayung Menjalankan puasa Lihat foto es campur apakah membatalkan puasa? Ia membatalkan puasa jika Anda melihat foto es campur Sambil menikmati es campur dari foto yang ada di menu makanan tersebut Membatalkan puasa juga jika Anda melihat foto yang ada di menu makanan tersebut Kenyang hanya dari nyum Bisa jadi Anda kenyang karena Anda makan rendang tersebut Bukan karena Anda menciumnya saja Apakah duduk membatalkan puasa? Ya, duduk bisa membatalkan puasa jika Anda duduknya di restoran padang Sambil menikmati ayam gulai, ayam bakar, nasi padang, es teh manis, atau es jeruk Puasa kan menahan hawa nafsu Jika Anda makan tidak menggunakan nafsu apakah membatalkan puasa? Ya, tetap membatalkan puasa Makan menggunakan nafsu Ataupun tidak menggunakan nafsu tetap membatalkan puasa Oleh karenanya tahan hawa nafsu kalian sampai berbuka puasa Setelah berbuka puasa baru Anda bisa makan menggunakan nafsu Terima kasih sudah menonton video ini Semoga video ini bisa bermanfaat dan menghibur kalian semua yang sedang menjalankan ibadah puasa Dan semoga kita bisa puasa full sampai di akhir Ramadan Sampai berjumpa lagi dengan Ustadz Nggak Jelas di video-video lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kenyang karena nyium bau rendang saat puasa Tetap membatalkan puasa Oleh karenanya tahan hawa nafsu kalian Jadi saat Anda berbuka puasa, makan Jadi Tahan hawa nafsu kalian Terima kasih Terima kasih Terima kasih